Jangan terlalu merisaukan siapa-siapa yang menyukai dan siapa-siapa yang membencimu. Karena yang terpenting ialah Tuhan akan selalu mencintai dirimu. Jangan langsung mencaturkan penilaian sebelum kamu betul-betul mengenalinya. Karena yang terlihat indah belum tentu selalu indah dan yang terlihat buruk belum tentu selamanya buruk. Ibarat sebuah pensil yang pasti akan habis namun mampu meninggalkan kuresan tulisan yang indah. Maka itu pula yang akan terjadi dengan kehidupan kita ini akan habis dan meninggalkan kuresan kenangan yang sangat indah. Lihatlah lampu di jalanan yang selalu bersinar dan menerangi kapanpun dan dimanapun ia dibutuhkan. Ini adalah sebuah contoh keikhlasan yang bisa kita pelajari dari hal-hal sepilih di sekitar kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami kondisi nyaman dan kondisi sebaliknya. Jadi bijaklah menghadapi semua keadaan kehidupanmu. Ambil semua hikmahnya yang baik maupun yang buruk. Kebahagiaan kehidupan kita tidak akan pernah terjadi jikalau kita sendiri hanya berharap, namun tidak berusaha menemukan dan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Ketika kamu telah memulai suatu hal, jangan hanya bisa mengakhirinya saja. Tapi kamu juga harus punya keberanian untuk menyelesaikannya juga. Yakinilah dirimu bahwa kamu lebih kuat dari apa yang selama ini kamu pikirkan. Jadi berjuanglah, jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Nikmati dan syukurilah semua kehidupan yang kita saksikan di hari ini. Karena esok belum tentu kita masih bisa menyaksikannya kembali. Seperat apapun masalah yang kau hadapi, yakinlah bahwa itu masih bisa kau hadapi.